Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar, ayah. Iya, sabar, anak, sabar. Insya Allah, kita akan dapat makanan sekarang menikmati. Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Oh, sayang. Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika, Datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau sadaraku, Nabi Allah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, Wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, Wahai Saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali, kami tidak memiliki bakanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeserpun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah, Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaih salam dengan air mata bercucuran. Dia memohon agar Nabi Musa mendoakannya. Agar dia dibebaskan dari kemiskinan dan dianugerahi kekayaan. Lalu, Nabi Musa mendoakan, Mbah. Iya, Nabi Musa pun mendoakan Korun seraya menenggadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, bebaskanlah Saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmatmu, Ya Arhamar Rahimim. Nabi Musa pun mengajarkan Korun keahlianmu molah emas. Sejak saat itu, Korun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Korun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal. Empat keping emas saja. Baiklah, ini... Demikianlah. Keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Harta Korun disimpan dalam budang-budang yang sangat banyak. Namun sayang, Semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggarnya. Bahkan, terhadap mereka yang muslim, Korun berlaku amat kejam. Maaf, Tuhan Korun. Kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi, Tuhan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini juga, rumah ini aku cita. Kasihanilah kami, Tuhan. Kami akan tinggal di mana? Itu bukan rumusanku. Ingat, rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Kau harus melunasinya minggu depan. Jika tidak, kau akan menjadi mudahmu. Sita rumah ini. Tuhan, Tuhan Korun. Maafkanlah kami, Tuhan. Jangan sita rumah kami. Begitulah kekejaman, Korun. Dengan cara itulah, dia memperbanyak dan menumpuk hartanya. Akulah Korun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa dapatkan sebuah yang kuinginkan. Buruknya ahlak Korun tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga suatu ketika... Maaf, Tuhan Korun. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuhan. Siapa dia? Berani beraninya mengganggu istirahatku. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuhan, mereka adalah... Assalamualaikum, Korun. Hah? Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan. Mendekatlah. Terima kasih, Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini, Korun. Kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihi salam untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Hmm. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui? Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu, kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan. Lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Aku mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Musa. Jangan sembaharangan kalian bicara. Wahai Korun, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki, Sekarang. Dengar ya, tidak ada sekeping uang pun untuk kalian. Korun, sekali lagi aku ingatkan, takutlah kepada Allah SWT. Keluarkanlah zakatmu. Kalian pikir aku dengan ketakan itu? Memangnya kalian pikir kalian siapa? Enak saja. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore, dia berkeliling ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Eh, kita coba lihat itu. Eh, lihat Korun. Itu Korun melewaskan. Pastinya berubah di 3. Kau tahu, Musa tidak menjadi orang kaya. Dia juga disangka. Begitu cepatnya dia menjadi kaya. Iya, benar. Pasti banyak. Terus saja kita seberuntung dia. Padahal, dia yang tengah aktivitas seorang memamerkan kekayaannya, datanglah Nabi Musa menghampiri. Assalamualaikum, Korun. Hah? Musa? Waalaikumsalam. Ada apa, wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini saja kan kau menghentikan aku? Aku menasehatimu selaku saudaramu. Dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak, Musa. Tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Korun. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan, sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Jangan bicarakan masa laluku, Hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah. Sudah kelewat rakyat. Jangan bicarakan masa laluku. Berani sekali dia berkata seperti itu. Hah? Hah. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku. Dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Baru. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curi, kan? Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Masya Allah. Masya Allah. Sudah berani sekali dia. Wahai Bani Israel. Tidak mungkin berbuat hati karena atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak berampas hartaku. Harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama, dia akan mengambil semuanya. Hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau bicara korun. Wahai Nabi Allah. Berdoa kepada Allah. Agar memberikan keputusan kepada korun. Ayo, kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Setelah mendapati kedurhakaan yang nyata dari korun, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Agar Allah menetapkan keputusannya terhadap korun yang sangat melampaui batas itu. Tidak berapa lama kemudian, Allah bergelap menaungi pemukiman Bani Israel. Keputusannya terkejuang rumah korun yang melampaui batas itu. Kenapa ini? Tuhan! Gempa, Tuhan! Ayo, Tuhan! Kita segera keluar! Gempa! Bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan! Selamatkan hartaku! Tidak sempat lagi, Tuhan! Korun lari untuk menyelamatkan hartanya. Tidak juga mulai hancur di telan kembali. Hartaku! Tolong hartaku! Hartaku! Jangan hartaku! Hartaku! Tolong! Tolong hartaku! Tolong! 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 Terima kasih.